Tim Densus 88 tangkap 18 tersangka teroris, 6 orang di NTB. Detasemen khusus 88, Densus 88, anti-teror Polri menangkap 18 orang yang diduga terlibat tindak pidana terorisme selama kurun waktu 2 Oktober hingga 23 Oktober di 6 provinsi, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan di Jakarta. Kamis 26 Oktober 2023, mengatakan, 6 tersangka teroris ditangkap di Nusa Tenggara Barat, 5 di Sumatera Selatan, dan 4 di Lampung, sedangkan 3 tersangka lainnya ditangkap di Provinsi Kalimantan Barat, Jawa Barat, dan Sumatera Barat, tersangka merupakan anggota kelompok teroris berbeda yaitu Ansyur Daulah dan Jamaah Islamiyah. Kata Ramadan, tercatat, pada 2 Oktober lalu disumbar, pasukan anti-teror berhasil menangkap seorang tersangka berinisial RA yang berperan sebagai propaganda di media sosial. Densus 88 menangkap anggota kelompok teroris Ansyur Daulah berinisial AD di Jawa Barat pada 5 Oktober. Ujarnya, pada 15 hingga 16 Oktober, tim berhasil mengamankan 5 tersangka di Sumsel, berinisial HN, MA, UW, AS, dan AN. Ungkapnya, mereka adalah anggota kelompok teroris Jamaah Islamiyah. Tegasnya, lebih lanjut, ia mengungkapkan, pada 18 Oktober lalu, 4 anggota Jamaah Islamiyah lainnya berinisial MA, AS, IS, dan S ditangkap di Provinsi Lampung, tersangka merupakan anggota kelompok teroris Ansyur Daulah. Ujarnya, seorang pelaku propaganda media sosial lainnya tertangkap di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, pada 19 Oktober, berinisial U, katanya, keesokan harinya hingga 23 Oktober, dia mengatakan. Pasukan khusus polisi kembali menemukan dan menangkap tersangka teroris berinisial M, I, BH, RM, M, dan MIW, di Nusa Tenggara Barat, NTB, lebih lanjut, ia menegaskan, tim Densus 88 akan terus berupaya maksimal untuk mencegah potensi aksi teror di Indonesia. Pada prinsipnya, kita belum melihat adanya peningkatan ancaman kejahatan teror. Densus 88 berupaya sekuat tenaga melakukan upaya preventif untuk menggagalkan aksi teror di tanah air, tutupnya. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!